250 kodam menempel Berarti konteksnya ini ya Kodam disini bukan kodam Secara Yang kita tarik mungkin ya Tapi konteksnya Kodam disini adalah makhluk-makhluk halus saja Hanya disebutnya kodam Padahal kodam itu untuk Dalam hal ini ya Dalam hal pergoiban Pergoiban itu kodam itu makhluk halus yang Memang Biasanya itu dipanggil dengan cara dan syarat tertentu Yang mana dipanggil ini tujuannya itu untuk Dijadikan pelayan gitu Jadi bukan hanya sekedar makhluk halus biasa Kalau makhluk halus biasa Ya seperti Jin dan lain sebagainya Yaitu Atau kuntil anak Genderwo Itu mungkin Ya ada mungkin ya yang dijadikan kodam Tapi ada juga yang tidak Tapi Kalau kodam secara Apa itu namanya Ya kodam Sebenarnya kodam yang dimaksud Kodam itu adalah Jadi makhluk halus yang dikhususkan untuk Diperbantukan Dijadikan pelayan Kan namanya kodam Dalam konteks Goib ya Bukan saya tahu ilmu goib Bukan Tapi gitu Nah kenapa cerita gini Karena ada Pembicaraan 250 kodam itu menempel Ke badan Berarti kan menempel ini bisa secara Tiba-tiba ya Bisa secara sengaja atau tidak sengaja Kalau secara sengaja Ya Tapi konteks kebelakangnya Ada kodam Dari barang Menempel Dari Dari Tempat mana Menempel Jadi magnet Jadi kita jadi magnet kodam Jadi magnet makhluk halus Nah ini mungkin ada Apa tuh Pengalihan makna Pengalihan makna kodam Pengalihan makna kodam ya Mungkin bisa dipahami ya Soalnya bingung juga neranginnya 250 kodam menempel Dan Paranormal Ada paranormal Maksud saya tuh Paranormal bilang gitu Ya dari teman gitu ya Dari teman 250 kodam Menempel ke saya Kaget kan teman Teman 250 kodam Wah dari mana saja Kirain saya Ya Berapa kodam gitu ya Misalkan Satu kodam Walau Dengan Satu kodam saja Cukup sebenarnya Kalau mau bermain kodam Kan kodam itu Memiliki kemampuan Kemampuan tertentu Ya Kalau 250 kodam kan Takutnya bertengkar Di dalam badan Gimana kan ya Nah dari 250 kodam Nah dari 250 kodam Jadi Sama dia dihilangin Sama paranormal ini Dihilangin lah Dibuang Buang Buang Ya enak sebenarnya ya Mungkin dia bisa terbang Bisa membuka harta karun Bisa menarik Orang yang dicintai Bisa ke negeri Lain manusia Ke negeri lain Mungkin ke planet mana Ke planet mana Dibawa sama kodam itu ya Bisa Bisa narik Apa itu Batu-batu mulia Mungkin ya Narik Uang Uang Yang Apa Uang yang gitulah Narik-narik Berbagai keinginan Pokoknya Kalau 250 kodam Satu kodam aja Sebenarnya sudah sulit Bos Satu Satu kodam itu Kita kuasai Itu sulit Sangat sulit Ya Kalau Ini yang dimaksud Kodam Secara istilah Keilmuan ya Kodam yang Melayani Jadi maksud kodam ini Melayani Melayani Dia itu Membantu Nah Dalam diperbantu Dalam Menguasai Kodam ini juga Itu Dengan syarat Dan cara tertentu Dan saat Pemanggilannya Itu Apa itu namanya Dengan Isarat tertentu Juga Saat pemanggilannya Jadi mungkin Bos ya Mungkin jadi Kodam disini Makhluk Makhluk halus Saja Makhluk halus Makhluk halus Biasalah Jadi yang menempel Ada kuntil anak Nempel ke kita Ada generwo Nempel ke kita Ada jurik jarian Nempel ke kita Mungkin itu Jadi mungkin Mungkin ya Paranormal ini Belum memahami Secara seluk beluk Itu maksud kodam Itu Gitu ya Padahal kodam itu kan Kalau Dalam Keilmuan Keilmuan Itu Bukan saya tahu Bukan Yang saya ketahui Bukan saya Saya tahu Bukan Jadi ya Dipanggil dengan Syarat dan cara tertentu Dan menguasainya juga Itu sulit Jarang Ada yang mudah Dari bilangan Dari bilangan Kalimat Pemanggilnya Dari Puasanya Ada yang Tidak pakai puasa Ya ada Dari Caranya Itu Sangat sulit Jadi Kalau 250 Kedam Ya luar biasa Tapi ya Mungkin Itu Apa itu Namanya Sudut pandang Sudut pandang Jadi maksud saya Ada Peralihan Makna Mungkin Peralihan Makna Itu Itu ya 250 Kedam Nah Sama dia Dibuangin Tinggal 219 Kedam Untung Katanya Kamu Kuat Wah Kalau Nggak Kuat Itu Sudah Istilahnya Nga Jungkal Itu Istilahnya Nga Jungkal Untung Saja Kamu Kuat Katanya Begitu Ya Ya 290 Kedam Namanya Juga Bingung Hapal Namanya Kalau Memiliki Kedam Itu Kan Harus Hapal Nama Harus Hapal Namanya Bos Punya Kedam Itu Nggak Sembarang Harus Hapal Nama Saya Saja Nama Kadang Lupa Kadang Lupa Kecuali Dengan Lihat Wajah Kadang Lihat Wajah Lupa Itu Di kalangan Manusia Apalagi Di kalangan Kodam Jin Misalkan Sudah Lupa Di kalangan Manusia Saya Gampang Lupa Mungkin Saya Lupa Jangankan 250 100 Nama Itu Apalagi Yang Jarang Ketemu Itu Saya Kadang Lupa Yang Pernah Ketemu Misalkan Sudah Lama Nggak Ketemu Lagi Kadang Lupa Nama Namanya Itu Kecuali Yang Sering Ketemu Yang Sering Ketemu Itu Mungkin Bisa Kalau 250 Kodam Itu Sering Ketemu Yang Mungkin Bisa Juga Hapal Nama Begitu 250 Kodam Tinggal 215 Kodam Wadah Kebayang Kesaktiannya Gimana Padahal Satu Kodam Saja Itu Kan Dikenal Sakti Satu Kodam Saja Itu Bisa Menguasai Beberapa Kesaktian Ada Yang Kodam Itu Istilahnya Melipat Bumi Membantu Manusia Itu Bisa Melipat Bumi Menempuh Jarak Dari Satu Pulau Ke Pulau Lainnya Misalkan Dari Kotak Kota Lainnya Yang Mestinya Misalkan Ditempuh Beberapa Hari Ini Bisa Dalam Satu Menit Misalkan Atau Dalam Satu Detik Misalkan Gitu Atau Mewujudkan Makanan Makanan Yang Kita Inginkan Itu Kemampuan Kodam Ada Kemampuan Kemampuan Kodam Jadi Cukup Satu Kodam Ada Yang Menguasai Misalkan